Allah telah mengharamkan atas tanah untuk memakan jasad para nabi. Ternyata mereka percaya. Iya, para nabinya gak membusuk kan? Nabi yutuh. Gak busuk. Ternyata ketika Muhammad mati busuk tiga hari. Sejauh, bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada. Tetapi, cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba. Tetapi, oleh hikmat dan kasih karunia roh kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Saudara-saudara ku kekasih Kristen dan saudara-saudara Muslim sekalian yang baru saja makan ketupat. Di dalam Quran, Allahmu itu berdoa, bersolawat. Solawat itu bentuk jama' dari kata sholat atau salah. Solawat itu artinya sesuatu yang kontinus, terus-menerus berdoa. Itu arti kata solawat, bentuknya jama' plural. Ini video ini juga sudah saya upload, Anda tinggal download saja. Ini katanya alasannya mengapa Tere Pardede masuk Islam katanya. Dia bingung, kalau Yesus Tuhan, Tuhan berdoa kepada siapa katanya gitu. Karena orang mudeng, arti kata Tuhan dan Allah tadi. Lihat, tanya dia sama ke Romonya, ke susternya. Oh, orang mudeng, Romonya mbak susternya. Yo, Raison jawab. Murtaadlah dia, masuklah jadi ujlim. Di dalam Quran, surah 33, surah Al-Azab, ayat 56. Dikatakan begini, surely Allah and his angels pray on the prophet. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat. Atas sang nabi. Untuk sang nabi. Wow. Allah sholat. Bahkan ketika Muhammad mati, di dalam tafsir mereka, Allah itu sholat jenazah, teman-teman. Kalau Anda tidak percaya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya. Ini ketutupan tidak layar yang tidak, kan? Tidak, Bu. Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang bergelar S.A.W. Tahu tidak Anda, S.A.W. itu singkatan dari apa? Sallallahu alaihi wa sallam. Kalau Anda tanya, Muslim Indonesia itu belum tentu tahu artinya, teman-teman. Muslim Indonesia itu tidak bisa bahasa Arab, saya kasih tahu Anda. Tidak tahu. Gelar Sallallahu alaihi wa sallam, ya, atau S.A.W. Ini artinya, kalau mereka merupakan bahasa, kan, peace be upon him, damai besertanya. Bukan. Pras Arabik asli, setelah nama Muhammad, itu adalah Sallallahu alaihi wa sallam. Secara literal, itu artinya Allah berdoa atasnya dan memberinya salam. Dari mana gelar Muhammad ini? Ini satu-satunya ya, nabi lain gelarnya enggak ada. Nabi lain itu gelarnya pembawa salawat, pembawa keselamatan, pembawa damai, pembawa salam. Isa alaihi wa sallam, Musa alai wa sallam, Jibril alai wa sallam. Kan gitu, kan? Satu-satunya yang Allah berdoa itu hanya Muhammad. Ini Anda perlu tahu. Hal ini didasarkan pada Quran Surah Al-Azab, ayat 56, di mana dikatakan Allah dan para malekatnya Yuseluna ala nabi. Allah dan para malekatnya bersolawat. Yuseluna itu artinya terus-menerus memberikan solawat, terus-menerus memberikan doa untuk nabi Muhammad. Nah, kenapa Musa mencoba menyembunyikan hal ini dan mengubah terjemahannya menjadi berkah? Menurut Anda kira-kira kenapa? Malu-malu dibilang masa kok Allah berdoa untuk Muhammad. Betul. Kita lihat dulu, kita lihat dulu. Anda google aja itu surah, ini ya, surah 33, surah Al-Azab, ayat 56, Innalaha wa malekat Tuhu Yuseluna ala nabi. Yuseluna ini kata yang di sini. Ini artinya Allah sesungguhnya, Allah dan para malekatnya bersolawat. Yuseluna itu artinya terus-menerus memberikan solawat, terus-menerus memberikan doa untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi. Makanya mereka di dalam doanya itu selalu berdoa untuk nabinya. Betul apa enggak? Iya, betul. Kalau kita, saya tanya orang-orang, ada enggak kalian berdoa untuk nabi Daud, nabi Musa, apalagi doakan Yesus. Aku berdoa supaya Yesus selamat. Enggak ada. Yesus yang memberikan kita keselamatan. Betul? Kita enggak berdoa untuk nabi Samuel, nabi Yeremia. Ngopoin. Ngopoin. Apalagi berdoa untuk mamat, enggak pernah. Apalagi berdoa untuk mamat, enggak kenal. Bersolawatlah kamu untuk nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Akar kata Yuselun, Yuselun itu kata kerja ya, itu adalah salah. Salah itu artinya berdoa atau menyembah. Kata untuk berkah dalam bahasa Arab, itu barakah. Sama seperti bahasa Ibrani. Barakah itu loh, barakah. Barakah, berkah. Barakah, bahasa Ibrani. Barakah. Kenapa Allah SWT itu berdoa untuk Muhammad? Jika Allah SWT berdoa, kepada siapa dia berdoa dan apa doanya? Wow. Salah 33 ayat 56. Ini ada Google Translate saja. Kemudian Anda masukkan di Google Translate. Lihat nih. Tuh. Yuselun, Anda copy paste. Ini apa nih? They pray, betul? Mereka berdoa. Jadi Allah dan para malekatnya, mereka berdoa. Jadi kata Yuselun itu merupakan kata kerja. Ini Anda lihat nih. Pray, berdoa. Say a prayer, mengucapkan doa. Atau worship, betul? Menyembah. Sekarang kita lihat. Allah menyembah Muhammad. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berdoa untuk Nabi Muhammad. Oke lah, tidak usah kepada. Masa berdoa kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, berdoalah untuknya. Dan ucapkanlah salam. Oke, saya tanya menurut teman-teman Kristen. Allah berdoa itu aneh apa enggak? Sangat aneh. Sangat. Aneh. 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 Bila ajaib. Ajaib bin ajaib. Sekarang kita lihat. Video ini. Video ini. Videonya dari... Buat mereka, biasa aja. Oke. Sekarang kita lihat dulu videonya. Dengarkan ya. Sudah saya terjemahin. Ya. Dulu apa kata Sheikh Arab ini mengenai frases Allah Allah. I want you to listen carefully. Why does Allah pray? And how does Allah pray? What is the reason for Allah praying on Muhammad? Ya Muslimin. Are you interested like me to know? Are you interested why Muslims always say Sallallahu alaihi wasallam? What is the reason for it? And why does Allah need to pray then? Why are Muslims requesting Allah to pray on Muhammad? Don't you want to know? I want to know that. Let us do some investigation. Why are you all? Now to know what Allah prayer is we have to go to books like Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir for the Quran chapter 33, ayah 56. Tafsir Ibn Kathir for chapter 33, ayah 56. We can read that after the an'anaat after the an'an'an'an from, 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 from we can read that the prayer of Allah the Most High is Subuh Kuddus Subuh Kuddus Sabakat Rahmati Ghadabi Meaning Allah's prayer is Glory Holy Glory Holy My Mercy My Mercy Proceeded My Anger I.E. My Mercy Overcomes My Wrath Siapa yang nyeret-nyeret layar tuh? Eh siapa nih cerit-cerit? Enggak-nggak aku liat. Tadi namanya Mona Mona Siapa Mona Siapa? Enggak Mungkin salah tekan ya itu. Ya tapi enggak ada aku enggak masukin enggak ada di sini yang yang bisa ini Jadi kalau kalau kita melihat Tafsir Ibn Katir ya teman-teman mengenai Surah Al-Azab ayat 5-6 ketika Muhammad itu dikatakan Israq Mi'raj naik keledai terbang ya Muhammad itu di-stop sama Jibril ketika dia mau naik lagi ke Sidratul Muntaha Jibril bilang stop tunggu dulu di sini lalu Muhammad berkata ada apa Allah lagi sholat katanya Allah lagi berdoa lalu Muhammad berkata Allah berdoa iya kata Jibril apa doanya nah ini Allah berdoa glory holy glory holy ya jadi mulia kudus mulia kudus biarlah belas kasihanku overcome my anger mengatasi amarahku atau belas kasihanku lebih besar daripada amarahku sebab kalau tidak demikian Allah ini orangnya pemarah teman-teman emosi jiwa dia makanya selalu berdoa seperti itu kalau tidak dia marah-marah habis itu orang muslim mengerti jadi Allah itu sholat apa sholatnya ini sholatnya ini menurut tafsir bin qatir surat 33 56 kita lanjutin ya kita lanjutin anda dengerin or my anger that's how Allah prays this is the way Allah prays Allah is one angry dude my friends so Allah needs to pray to ease his anger on the muslims and that's how he prays and that's how he prays so according to the shaykh the reason for Allah the reason for Allah praying on Muhammad is to give him compliments to give compliments to the prophet of Islam so when you say sallallahu alaihi wa sallam as a muslim may Allah pray on Muhammad Allah pray on Muhammad that means when you say Allah has to give a compliment well Muhammad was a good man Muhammad was the best that I created Muhammad was a good husband oh god it's so good so good so good and tasty Muhammad is the best Muhammad he is the best of the best itu siapa ya tadi ya yang mencet-mencet ini siapa sih nih coret-coret mora-mora tuh siapa oh mora ya oke aku pindahin ya sorry ya lanjut bu kalau diberetin dulu ya jadi tadi teman-teman denger ya kita ulangi ya how does Allah pray and how does Allah pray what is the reason for Allah praying on Muhammad ya muslimin are you interested like me to know are you interested why muslims always say sallallahu alaihi wa sallam what is the reason for it and why does Allah needs to pray then why are muslims requesting Allah to pray on Muhammad don't you want to know I want to know that let us do some investigation now to know what Allah prayer is we have to go to books like Ibn Kathir Tafsir Ibn Kathir for the Quran chapter 33 ayat 56 Tafsir Ibn Kathir for chapter 33 ayat 56 we can read that after the an'anaat after the an'an'an from 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 we can read that the prayer of Allah the most high is meaning Allah's prayer is glory holy glory holy my mercy preceded my anger i.e. my mercy overcomes my wrath or my anger that's how Allah prays this is the way Allah prays Allah is one angry dude my friends so Allah needs to pray to ease his anger on the Muslims and that's how he prays yeah sheikh what's the meaning that the prayer of Allah is what's the meaning that the prayer of Allah Muhammad for I to now I know what's the meaning that the prayer of Allah Allah is بعضهم قال معناها الرحمة من dbap الدعاء علم معناها الرحمة لكن انظر دقة القرآن قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم وماذا ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واضح أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لما جمعها الله بآية واضح لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة ما جمعها الله جل وعزة شانو بآية واحدة علم فقال أهل أبو العالي رحمة الله يقول الصلاة بمعنى الثناء على نبينا عليه الصلاة والسلام بالملأ الأعلى الصلاة على نبينا أي الثناء عليه بالملأ الأعلى نعم والله تعالى أعلم حتى يستفيد so according to the sheikh the reason for Allah praying on Muhammad is to give him compliments to give compliments to the Prophet of Islam so when you say صلى الله عليه وسلم as a Muslim may Allah pray on Muhammad Allah pray on Muhammad that means when you say it Allah has to give a compliment well Muhammad was a good man Muhammad was the best that I created Muhammad was a good husband oh god it's so good mmm so good mmm so good and tasty mmm 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 yeah Muhammad was a good prophet Muhammad is the best Muhammad he is the best of the best that's what Allah then has to say imagine there are 1.8 billion Muslims on this planet that's what they claim that means every Muslim when he says صلى الله عليه وسلم Allah must say Muhammad was a good man Muhammad was the best he was the best of the best he was a good prophet he is the best prophet he was a good man he was a good husband Muhammad Nabi Jaiyid Muhammad Nabi Mumtaz yani هذا هو تناء الله على Muhammad أمام الملائك هذه معنى صلى الله عليه وسلم أن الله يقدم تناءه على محمد للملائك الذين حوله النبي محمد من أفضل أنبياء النبي محمد ما أعظم النبي تخيل أن الله يمدح Muhammad الكون كله الله وملايكته والناس كلهم بيمدحوا Muhammad من الله هنا من هو مركز الكون هنا من الذي يأخذ كل المجد وكل الحمد وكل التناء رغم أن المسلمين يقولون نحن أمم موحدة ولا نشرك في الحقيقة هم يبطينون الشرك من غير بدون شعور وهم لا يشعرون هذا ما يبيده محن نظر đã أممة الله يمكنه بعض مضر من أن Oke Jadi mereka tadi mengatakan Oh artinya rahma Tapi gak bisa karena di surah 2 ayat 157 Ya Allah itu bukan hanya berdoa untuk Muhammad Tapi juga untuk orang muslim teman-teman Ngerti ya Orang-orang muslim inilah mendapatkan doa Mendapatkan sholawat Dan mendapatkan rahma daripada Allah Jadi Allah itu berdoa untuk orang muslim Bukan hanya untuk Muhammad Gak, lu ada yang mau ditambahin gak? Langsung aja nih Jadi ada teman-teman kalau mau ini langsung ya Gak perlu sampai akhir Gini-gini Oke-keh Tapi sebenarnya Yang materi gue itu sama seperti yang Syekh tadi ngomong Ya dalam surah Al-Baqarah 157 itu kan Dikatakan berdoa dan memberi rahmat Kalau itu artinya adalah Ya sulunai pelatunya memberi rahmat Ya Blessing Maka di surah 2 ayat 157 itu Tidak mungkin pakai dua-duanya Ya Doa dan rahmat Nah Itu yang jadi masalah Ya Begitu mereka nyampe ke surah 3 ayat 156 Melalui siapa? Oh Itu artinya Memberi rahmat Memberi berkat Ya Memuci-muci Padahal enggak Enggak-enggak begitu Padahal Ya jadi cuma mereka ya seperti itulah Susah ngomongnya ya Nah Kemudian yang tadi dia ngomong Apa Apa yang murka ya Nah itu cuma sebentar gue kasih lihat ini ya Jadi Allah ini Murka terus Kau mau share screen? Iya Oke gue share screen dulu ya Nah ini Coba kita lihat yang ini ya Sudah keluar belum di layar gue Sudah keluar ya Oke Ini dari Al-Sina Al-Halabiyah Ya Punya itu Hisham Dikatakan gini I said Ya Muhammad ya Oh Gabriel Does your Lord pray? He said yes I said What does he say? This is what he say He said glory holy Lord of the angels and the spirit My mercy overcomes Sama kan ya ini ya Sama seperti yang tadi Ya Ini aku terjemahin dulu nih Karena mereka kagak bisa bahasa Inggris Ini di dalam Al-Sina Al-Halabiyah Ya Jadi kita biografinya Muhammad Karangan Ibn Hisham Disitu dikatakan ketika ini Mau dia mau Apa namanya Israq Miraj Iya kan Betul Si Jibre itu ngomongin Kamu stop dulu disini Kenapa? Karena Allah ini lagi sholat teman-teman Bahkan Allah itu Menciptakan Adam Setelah sholat Jumat Sholat Isa apa sholat zuhur itu dia Baru Setelah Allah sholat Allah ini muslim yang rajin ya teman-teman Selain sholat tadi saya tunjukkan Allah itu juga ngaji Eh jangan Lu matiin dulu dong Gimana sih lu Yang tadi Yang tadi Nah Terus dikatakan Oh Jibril Muhammad bertanya Does your lord pray Apakah Tuhanmu berdoa? Jibril mengatakan Iya Terus Muhammad berkata Apa yang dikatakannya Di dalam doanya Inilah yang dikatakannya Kata si Jibril Si Allah berkata Glory, holy Mulia kudus Mulia kudus Tuhan seluruh para malekat Dan semua roh Biarlah belas kasianku Mengatasi amarahku Lihat teman-teman Allah sholat teman-teman Lanjut Iya Nah Ini yang Lebih Gila lagi Apa yang membuatnya Lebih Luar biasa lagi Ya Di dalam sumber-sumber Islam Arti kata salawat Atau salah Atau berdoa Itu merujuk kepada penyembahan Dan memuliakan Seseorang Ngerti ya teman-teman ya Ayo Jadi Menurut Ibnu Al-Tahir Al-Athir Al-Athir sorry Ya Ibn Al-Athir In his highly acknowledged Dictionary of Arabic language Jadi dari bukunya dia ini Ya Al-Nihaya Vigarib Al-Athir Ya Dia menjelaskan arti kata salah Ya Nah Asalah dan asalawat Use for Particular kind of worship Is literal origin Kata salah atau salawat Ini digunakan Untuk penyembahan yang khusus Is literal origin Is application Jadi Makna yang aslinya adalah Suatu doa permohonan Teman-teman Waduh Gawat gak nih teman-teman Allah berdoa Gawat memang Memang Ya Nah ini kan belum pernah Ditampilkan ya Yang seperti ini Sedalam ini belum Ya Kita belum pernah tampilkan Baru pertama ini Saya tampilkan ini Ya Sometimes Salah is referred to by Mentioning anyone Or more Of its parts Jadi bisa Untuk Apa ya Merujuk pada Sesuatu ya Atau Bagian-bagiannya gitu Betul Ya It is also said That the literal origin Of the word Is to glorify Untuk memuliakan Waduh Berarti Allah memuliakan Muhammad Jadi Allah nya Menyembah Muhammad Ini literal Literal ya Ini kata-kata yang literal Artinya itu Untuk Memuliakan Ya Kalau mau protes Protes sama dia Jangan sama saya Ya Ya And the particular worship Is called Salah Because It's entire The glorification Of the Lord Ya Nah disini ada linknya Bisa kita klik Kalau mau di klik Ya Nah Masalahnya Ini juga Dua kata ini Dipakai di Quran Ya Untuk menunjukkan Penyembahan Or invocation Ya Nah Misalnya di surah 2 Ayat 238 Ya Seperti itu Nah Kalau yang tadi kan Dia ngomongin Di surah 2 Ayat 157 Gitu ya Nah Ini juga ada Di surah 2 238 Ya Kemudian ada Di surah 9 Ayat 99 Ya Nah Nah And the prayers Of the messenger Wasalawati Al-Rasuli Nah Itu ya Itu dia Surah 9 Ayat 103 Kemudian Surah 9 Ayat 103 Iya Jadi semua Kata salat Salat Ya Yusaluna Ya Itu selalu diartikan Berdoa teman-teman Kecuali ketika itu Dikaitkan dengan Nama si Allah Mereka menggantinya Dengan memuji-muji Berkah Rahmah Itu gak betul Ngerti maksud saya Ngerti gak teman-teman Ya Betul Betul Jadi mereka gak konsisten Mereka bingung Nah kenapa ini Allah sholat Gitu loh ngerti ya Nah misalnya seperti ini Surah Ali Imran Ya 39 Ya And the angels Call him Call to him As he stood Praying Yusali Ya Yusali Yusali Dia lagi berdiri Berdoa Bahkan sholat ini juga Khusus ya Sang Sanggugat Bukan cuman doa Bukan cuman doa Kalau doa itu suatu permohonan Misalnya Tuhan gue lagi lapar nih Tolong dong ada orang kirimin roti Itu doa Tapi salah Itu melibatkan Gerakan-gerakan sholat teman-teman Yaitu ruku Sujud Berdiri Itu kata sholat Jadi Suatu bentuk penghormatan Penyembahan Suatu bentuk doa Yang khusus Yang melibatkan gerakan-gerakan tubuh Itu sholat teman-teman Salah Beda dengan doa Ini ada mesti ngerti ya Yuk lanjut Iya Jadi itu ya Perbedaan antara sholat Salah dengan Misali Gitu ya Kayaknya udah cukup jelas deh Misalnya itu sekedar berdoa Tapi Praying juga tetap berdoa Ya Kalau salah itu Menggunakan gerakan Ya Segala nungging-nungging Sampai sujud-sujud Nah seperti itu Itu dia Ya Nah Kembali pada konteks yang tadi Ya Oke disini masih ada ya Di surah 4 102 Ya Nah kemudian di surah 9 Naik 84 And never O Muhammad Pray Tuh sali Ya For any of them Tipro kids Ya Jadi Ini juga berdoa Ya Kemudian di surah 75 Ayat 31 Ya Nah kemudian di surah 87 Ayat 15 Banyak Memakaian itu banyak ya Di surah 96 Ayat 9 sampai 10 Gitu ya Jadi benar Bahwa ternyata Salat Salat dan yusali itu Memang berbeda Tapi yang satu itu berdoa Yang satu itu Lebih spesifik Itu melakukan kegiatan ruku Jadi bukan berarti Yusali itu adalah blessing Ya Memberi rahmat Jadi beda Misalnya seperti yang di surah tadi Dua Mana ya Ini dia Nah Mereka adalah orang-orang yang kepadanya Doa Ya Salawatun Dari Tuhan Ya Dan rahmat mereka Rahmatun mereka Pakai rahmat Iya ini tadi yang dibilang si sheikhnya tadi Kalau arti kata doa Salawat itu adalah rahmat Gak mungkin di surah 2 Ayat 157 itu Orang-orang muslim mendapatkan Doa dan rahmatun Dari Tuhannya Ya kan Betul Nah coba kita lihat ya Di Quran ini ya Nah ini Kita lihat Ini adalah surah 2 Ayat 157 Ya Kita cuma ngambil yang ini ya Disini dikatakan Salawatun Minrabihim Warahmatun Ya jadi ada salawatun Ada Rahmatun Ya jadi dua Jadi dia cukup clear Bahwa yang katanya Memberi berkat Memberi rahmat Itu rahmatun Bukan Usali Ya Cara mereka menipu itu Seperti itu Ya Gitu Salawatun Minrabihim Warahmat Ini dia Warahmatnya Ya memberi rahmat Blessing Ya Gitu Kayaknya yang tadi Dari isi itu Mendapatkan berkat Ya padahal Enggak memang Allah itu berdoa Pertanyaannya Kepada siapakah Allah SWT berdoa Nah Itu juga yang gue tanyakan Itu tanda tanya besar Kalau ditanya pada musuh Oh enggak Enggak Allah SWT Enggak berdoa Enggak berdoa Kepada siapa Allah punya Tuhan Ternyata Iya Allah punya Tuhan Allah punya Tuhan Misalnya Kalau kita lihat Iya Sebentar Saya share yang Tadi ya Hadis dari kitab As-Sunnah Oleh Abdullah bin Ahmad Tadi kita udah baca Tentang sholat itu Ya Allah bilang Semoga Supaya Amar aku Belas kasihku Lebih daripada Amar aku Nah ini dia Ini hadis dari Kitab As-Sunnah Oleh Abdullah bin Ahmad Ya Waktu Muhammad Nyampe ke surga Tingkat 7 Waktu Islam Ketemu Jibril Nah ini dia Yang bertanya Tunggu Karena Allah lagi Sembayang Eh Muhammad Tanya Apakah Allah melakukan sholat Dia melakukan sholat Muhammad Selalu tanya Apa yang dibuatkan Glory Glory Lord Nah itu dia Itu dia ya Memuji-muji Tuhan Iya dari Allah itu memuji-muji Tuhan Teman-teman Gimana nih coba Tanggapannya nih Ya kan tadi kan ada ya Berarti bukan Allah dong Biasanya malaikat Memuji-muji Tuhan Kita lihat ini Bu Ya kita lanjutkan pada ini Ya Ini laporan dari hadis Ya ini karena saya Udah klik perjemahan Indonesia Kita lihat yang bahasa Indonesia Nah ini 1387 Ini dari Artimizi Ya Abu Mama reported That the messenger of Allah May Allah bless him And grant him peace Kalau ini kan Sallallahu alaihi wasallam Ini Ya Berkata Allah dan malaikatnya Ya Dan orang-orang yang Dari surga dan dunia Dan bumi Ya Bahkan semut Ya Di batu-batunya Dan ikan Pray for blessing Apa Mereka berdoa Jadi Allah Bagi orang-orang yang mengajarkan Perbuatan baik gitu ya Ini Waduh semut Nah nanti saya kasih Anda tunjuk bagaimana Semut berdoa Di dalam Islam Nah itu dia Makanya Jadi semua Aneh ya Nah Kalau beda dengan Semut berdoa Ya Beda dengan bless Ya Beda dengan bless Kalau pray Pray dengan bless itu Ya jelas beda Berdoa dengan Memberi rahmat Tadi kita ada lihat Yang di surat 2 tadi Ya Udah banget-banget Beda Yang satu doa Yang satu lagi Memberi rahmat Jadi Dua kata yang digabung Dalam satu ayat itu Itu menunjukkan Bahwa dua-duanya itu Memang berbeda Gitu ya Jadi Kalian Gak usah menghindar Bilang Oh Allah Memberi rahmat Allah Memberi rahmat Artinya Ya Padahal itu satu ayat Di surat 33 Ayat 56 Ya Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Yushaluna Berdoa Ya Untuk Nabi Hai kamu yang beriman Berdoa lah untuknya Salun Salun Apa salah Ya Melakukan sholat Ya Sholatnya buat siapa Ya buat malaikat Makanya dalam semua hadis Kalau mau komentar boleh ya Silahkan Kalau mau bicara Jadi Jadi kalau Dikatakan Dalam sebuah hadis Dikatakan Nabi bersalallah Alhamdulillah Berkata Bersalawatlah Untukku Maka Allah Akan membalaskan Salawatnya Suatu sekali Itu kalian Itu ada di hadis Itu Ya Gue juga lupa Untuk pilih nomornya Dimana gue lupa Tengok cari deh Ya Itu ada Hadisnya begitu Nah itu Hadis yang berkaitan Dengan ini Barang siapa bersalawat Untuk aku Dan keluarga aku Terus apa gitu Maka Allah akan membalaskan Salawat mereka 100 kali Ada Itu ada di materi gue juga Ini Jadi barang siapa Bersalat untuk Mayim Muhammad Allah juga akan bersalat Untuknya 10 kali lipat Nah ini yang tadi Yang 1387 Yang tadi Allah dan malekat Dan orang-orang Di langit dan bumi Oh ada orang-orang Di langit juga ya Alien nih Alien Iya mungkin alien Bahkan semut Di batu karang Dan ikan Ikut-ikutan ikan Ikan berdoanya Gimana tuh Gak punya lidah Gimana tuh Semut kan bisu kan Kalau cuman Duduk 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 Oh ikan gue lagi berdoa nih Gitu ya Ya gitu Ter gue mintain deh Ikan gue doa Eh Ikan lu doain ya Suruh doa Kura-kura Sama disini juga ya Semua gue suruh berdoa Buat gue Nah ini dari Jami Al-Pumisi juga ya Nah ini nomor 2685 Abu Umamah Al-Bahili Meriwayatkan Dua orang disebutkan Di hadapan Rasulullah Salah satunya Seorang penyembah Dan yang lainnya Seorang sarjana Maka Rasulullah bersabda Keunggulan ulama Atas jemaah Adalah seperti Superioritas Saya atas Yang terkecil dari anda Kemudian Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Allah Malaikat-malaikatnya Penduduk langit dan bumi Bahkan semut di lubangnya Bahkan ikan Mengucapkan Sholat Kepada orang-orang Yang mengajarkan Orang-orang Untuk berbuat baik Ya Jadi Allah Dan memalaikat Sama penduduk bumi Semut, ikan Gabung Ikut-ikutan sholat semua Gabung Ikut-ikutan sholat semua ya Sholatnya lima kali gak nih Kira-kira Entah gak ditulis Kalau ikan kan gak perlu Wudhu kan Kalau semut Sebelum sholat Kira-kira wudhu gak Tersemut Dia begitu masuk Ada mati Nah Abu Aisyah berkata Hadis ini adalah Hasan Gharib Sahi Ini dari Terjemahan bahasa Inggris Dari Jami Artimizi Yang dikompilasikan oleh Imam Imam Hafiz Aisyah Muhammad Ibnu Aisyah Artimizi Dari hadis nomor 2606 Sampai 3290 Nah ini Ini referensinya ya Gitu Ya Kayaknya udah cukup jelas Kemudian disini juga ya Ini Tafsir Ibnu Kasir Yang tadi dibilang Sama si siapa Itu tadi si Love Christian Ya Bu Nah ini perlu dibacakan nih Jadi di dalam hadis Itu dikatakan Di Tafsir Ibnu Kasir 33 56 Tadi Rob Christian Orang Israel Itu berkata kepada Musa Apakah Tuhanmu berdoa Kemudian Tuhannya berkata Kepada Musa Wahai Musa Mereka bertanya Kepadamu Apakah Tuhanmu berdoa Katakanlah Ya aku berdoa Jadi Allah itu berdoa Yang aku Ya Allah mengatakan Ya aku berdoa Dan malekat-malekatku Juga berdoa Untuk nabi-nabiku Dan rasul-rasulku Nah kemudian Allah menurunkan Surah 33 56 Tadi teman-teman Coba teman-teman Gimana nih Ada yang mau komentar Tentang hal ini Coba kita klik ini Penyimpanan dari Ah gak bisa dibuka ya Maklum Kalau udah gurana Al-Islam Udah yang kayak gitu-gitu Langsung di jokir Mereka Udah ketahuan soalnya Ya Kemudian disini juga Ya hadis 216 Sama ceritanya Ya Oh Israel bertanya pada Musa Apakah Allah berdoa Musa menjawab Takutilah Allah Wahai anak-anak Israel Ya Allah berkata Oh Musa Apa yang orang-orang Katakan Musa bilang Ya Allah Kamu sudah tahu Mereka bertanya Mereka berkata Apakah Allah berdoa Nah Allah berkata Beritahu mereka Doaku untuk Mereka Hambaku Ya Is that my mercy Should Receive my anger Nah ini lagi sama Ya Supaya belas kasihan ku Mendahului amarahku Jika tidak demikian Aku akan Membinasakan mereka Nah ini ada di Ibn Asakir Ya ini hadis kutsi Namanya Hadis kutsi Hadis kutsi itu artinya Hadis yang Allah Berfirman langsung Kepada Nabi Muhammad Aneh ya Ada firman Allah Yang langsung kepada Nabi Muhammad Gak dimasukin dalam Quran Yang di Quran Malah Allah berfirman Melalui Jibril Ya gue bilang sih Hadis kutsi ini Justru yang belakangan Yang nongol Ya udah Tapi itu kita nongol Namanya juga Namanya juga agama Buat-buatan Abad ke-9 Gimana sih lah Iya Jadi udah jelas ya Itulah bedanya Ya Udah Udah ketahuan kan Jadi tipuan kalian Mengatakan Oh itu blessing Memberi berkat Memberi rahmat Artinya memberi rahmat Ini sudah 21 Mereka putar Itu karena Mereka malu Malu teman-teman Allahnya itu berdoa Dan mereka gak tau Bagaimana harus Menjawab hal itu Iya Ini banyak sekali Surah-surah Dalam Quran ya Seperti 30-18 40-55 Ya Nah 50-39 Itu banyak sekali Ya Nah Seperti ini Ini Nama Allah The most Beneficent The most Mersif For all The prayers And thanks Di Allah Bukan lucu Ya Allah berdoa Atas nama Allah Kan lucu kan Ya Oke Nah Ini banyak sekali Ini artinya apa Allah melakukan Worship Dia melakukan Nah ini Yang tadi gue bilang Allah bukan Dengan sholat Allah itu ngaji Teman-teman nih Lihat nih Allahnya ngaji Worship Ini hadis At-Tirmizi Nomor 660 Ini Dibatkan Abu Hurairah Ini periwayat Hadis yang paling banyak Ya Si Muhammad itu Berkata begini Kaliannya Seribu tahun Sebelum Diciptakannya Langit dan bumi Allah itu Sudah Melafalkan Surat Toha Dan Surat Yasin Jadi Allahnya ngaji Dan Ketika para malaikat Mendengar Allah ini ngaji Resitation Kayak muslim sekarang ini loh Mereka berkata Berbahagialah orang Yang Ayat-ayat ini Diturunkan Dan berbahagialah Pikiran orang yang Membawa Ayat-ayat ini gitu ya Dan berbahagialah Lidah-lidah yang Mengucapkan Ayat-ayat ini Jadi Allah Bukan cuma sholat Allah itu muslim yang taat Teman-teman Ngaji juga dia Ngaji-ngaji Yang ngaji Buat siapa nih Bu Ngaji Surat Toha Dan Surat Yasin Yasinan itu Biasanya kayak orang meninggal Bukan sih Yasinan itu Untuk orang meninggal Bukan Enggak Yasin Iya Surat Yasin Iya untuk orang Iya Betul Tapi biasanya itu Kalau Ditanya Yasin itu Apa artinya Juga mereka bingung Gak tau Yasin itu artinya apa Yasin Surat Toha Surat Toha Coba Yasin itu penjual kacang Oh itu Yasin 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 itu Sin itu kan dewa bulannya Ini Maka menang jual di Bogor Dari Nabonidus Ya Dari Nabonidus itu Sin Sin dulu Namanya Sin atau Nana Antara dua itu Ya Jadi Ketahuan ya Bila bagaimanapun Kaliannya udah ketahuan Allah ngaji Allah sholat Ya Sembayang tuh Pada Aduh Jadi mungkin Dari 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 Salatnya Allah Berarti bahwa dia Memuji Hamba-hambanya Before the angels Terus Sebentar-sebentar Lagian gak masuk akal ya Ini gue baca surat Toha ya Surat Toha Itu cerita Mengenai pertemuan Si Allah ini Dengan Musa Lepertemuannya Belum ada Itu udah diceritain duluan Musa bakal ngomong begini Gini Aaron bakal ngomong ini Terus Surat Toha ini Juga menceritakan Bagaimana Adam Jatuh ke dalam dosa Aneh Parah Parah Pare Itu namanya Comot sana Comot sini Jadi bingung sendiri Itu surat yasin Coba surat yasin Isinya apa coba Surat 36 Berarti Ini gak masuk akal lagi Ini udah dibacakan Seribu tahun Sebelum langit dan bumi Diciptakan Ya Allah Ya Allah Yang bacakan Tolong Iya Gak masuk akal Gak masuk akal Memang ini agama Agama buat-buatannya Tapi juga gini Tapi juga gini bu Hitungan 1000 tahun 100 tahun Bumi belum diciptakan Gimana ngitungnya Karena kan kalau kita Hitungan hari itu kan Hitungannya Matahari Sampai terbenam Hitungan 24 jam Berdasarkan Rotasi bumi Nah kalau kemudian Bumi belum Bumi belum Diciptakan Gimana Ngitung Harinya Nah permasalahannya Di dalam hadis Dikatakan Adam itu Ketika dia mau Diciptakan Itu dia diciptakan Menjelang sore Setelah sholat Jumat Jadi Allah itu sholat Sholat suhur Kalau saya gak salah Ya Nah Setelah Allah itu sholat Dia menciptakanlah Adam Dan Adam berkata begini Allah cepat-cepatlah Selesaikan aku Sebelum matahari terbenam Nah katanya mereka tuh Adam diciptakan di surga Kok ada matahari Berarti di surga itu Ada waktu dong Bener gak Nah betul Ya betul Kiblatnya kemana tuh Kalau Allah sholat Kiblatnya Gue juga bingung Jangan tanya sama gue Allah kalau sholat Kiblatnya kemana Yang gue lebih bingung lagi Waktu Allah sholat Wudhu kagak Ke Mekah Ke Barat Ke Mekah Nah jangan lupa Kalau menurut Mereka itu Kabah itu bukan Cuma yang di bumi ya Di atas sana pun Ada kabah Kalau menurut mereka ya Nah gitu Jadi mau kabah Jangan salah Kalau kita kan Bayi suci Ya bayi suci ada di surga Mereka gak mau kalah Kabah juga ada di sana Ya Ya Itulah ya Namanya agama Aneh-aneh ya Begitu Aneh-aneh aja Itu Tapi jelas tadi ya Allah memuji-muji Tuhan ya Kalau memuji Kalau Anda melihat video ini Dan masih belum murtad Indonesia Saya gak tau lagi Apa yang Oh Allah memuji Tuhan Wow Wow His praise of you Wow Ini dari tafsirnya Ibnu Ibnu Katsir juga ya Nah Geliran pakai salah untuk Nabi Nah cerita lagi Ya Dibuji-puji Dibuji lagi nih Jadi memuji Praising Ya He's praising him Before the angels Jadi Allah itu Praising itu Apa sih Memuji apa Berdoa ya Memuji 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 ya Jadi dia memuji Nabi Sebelum Para malaikat Jadi tinja nabi Dari malaikat Gitu Malaikatnya juga Memuji-muji nabi Nah itu dia masalahnya Bagus Sudah ketahuan kamu ya Di ranjangnya Hafsa Lagi Wik-wik-wik Sama si babunya Hafsa Si Maria Bagus Nabi Teladan Nabi Teladan Jadi ya Kalau gitu Ngapain kalian ini ya Apa Melakukan sholawat Untuk nabi Buat apa Orang Allah udah Sholat buat nabi Malaikat udah Sholat buat nabi Eh Lu orang ikut-ikutan Emang kurang cukup apa Kurang cukup Masa Allah yang maaf Ku ngasih Pengayang itu Nggak cukup sih Malaikat ikut-ikutan Segala lagi Semua Jadi pertanyaan Iya Semua Muji-muji nabi Nah bahkan Di salah satu hadis Sunan Ibn Majah 987 Allah dan para Malikatnya Itu memintakan Ampun Bagi orang-orang Yang sholat Di barisan depan Makanya mereka Berbutan tuh Sholatnya di barisan depan Nah Allah memintakan Ampun Itu gue juga bingung Gimana nih teman-teman Coba Allah memintakan Ampun ke siapa ya Gue juga bingung Dan ini ada loh Hadis penguatnya Sunan Abu Daud 457 Abu Daud 578 Ibn Majah 989 Itu semua tuh Ya nanti videonya Akan saya upload Dan nanti bisa download Ya Kemudian Dikatakan juga Barang siapa Bersolawat kepada nabi Sekali Maka Allah dan para Malikatnya akan Bersolawat baginya 70 kali Waduh Luar biasa Ini si nabi ya Yang saya bingung itu Bu Maksudnya Ada hitung-hitungan hari Ada hitung-hitungan kali Itu kan Hal-hal yang ada Dalam dimensi waktu Ruang dan waktu Dimensi kesementaraan Sementara Kalau ini bicara Mengenai hal-hal yang ilahi Bagaimana Ada 70 kali 100 kali Hitungannya gimana tuh Iya Allahnya sholatnya 70 kali Gimana ya Juga gak ngerti tuh pak Bingung Nah ini nih Abu Muhammad Kap bin Ujroh Berkata Nabi datang kepada kami Dan kami bertanya Kepadanya Atas suwana Abu Muhammad Kap bin Ujroh Dia berkata Muhammad Keluar menemui kami Dan kami bertanya Wahai Rasulullah Kami telah belajar Menyalamimu Jadi bagaimana Kami bisa mendoakanmu Kami bisa bersolawat Untuk kamu Kemudian Muhammad Berkata begini Katakanlah ya Allah Berikanlah doa Untuk Muhammad Dan keluarga Muhammad Seperti engkau Berdoa untuk Keluarga Ibrahim Maha terpuji dan mulia Ya Allah Berkatilah Muhammad Dan keluarga Muhammad Jadi muslim itu Kalau doa teman-teman Doanya yang malah Mendoakan nabinya Lihat ya Lepada nabinya itu Sudah mati Ini kita lihat Nih Di mana tadi Nih barang siapa Sholat Kepadaku Satu kali Allah akan mengirimkan Sholat Kepadanya Sepuluh kali lipat Dan akan menghapus Sepuluh dosa darinya Dan akan mengangkatnya Sepuluh kali lipat Derajat dalam statusnya Nah jadi ini Muhammad ini Nggak ada-ngada sendiri nih Barang siapa yang mati Untukku nanti Dia dapat sorga Dapat bidadari Bidadari Ya Ini ada nih Dia di sunat tanah saya 1297 Ya Dia bilang Nanti kalau kamu sholat Buat aku Nanti Allah akan Kirim sholat Sama kamu Sepuluh kali lipat Katanya gitu Ya Nah ini bahkan Ada hadis yang Di dalam Atrimizi 486 Dari Umar bin Katab Dikatakan Doa Akan ditangguhkan Antara langit dan bumi Dan tidak ada doa Yang naik Sampai kamu Mengirimkan sholat Untuk nabimu Jadi kalau kamu Nggak berdoa Untuk Muhammad Doamu Nggak bakal Ditengerin Allah katanya Waduh luar biasa ya Ya Jika salah satu Dari kalian berdoa Ini Atrimizi 3477 Yang merewatkan adalah Fadalah bin Ubaid Jika salah satu Dari kalian berdoa Biarkan dia Memulai dengan Memuji Allah Maka biarkan dia Berdoa kepada Nabi Muhammad Kemudian biarkan dia Meminta apapun Yang dia inginkan Jadi disuruh Berdoanya ke Muhammad Teman-teman Ya Keren ya Keren Ini Nggak ada di dalam Al-Silillah Al-Sahiyah Oleh Al-Abani Abu Sulaiman Aldarani berkata Barang siapa yang Ini meminta kepada Allah Apa yang dia butuhkan Mulailah dengan Memajatkan doa Kepada Muhammad Kemudian meminta Apa yang dia butuhkan Kemudian mengakhiri doanya Dengan doa untuk Nabi Jadi diawali Dia doakan dulu Nabinya Ya baru diakhiri lagi Dengan doa Nabinya Karena salawatnya Hadisnya Sekarang kalau mereka Sekarang kalau mereka sholat Kalau tanya sama muslim Pasti doanya begitu Ya Allah Belikanlah Berkatilah Muhammad Dan keluarganya Dan berkatilah Sama siapa yang kau Memberkati Ibrahim Dan keluarganya Gitu Kalau nggak pernah Tanya sama muslim Nggak Terus Allahnya juga Berdoa untuk Nabi Ibrahim Nggak tahu Nggak tahu Nggak diceritain Pasti Allahnya Berdoanya untuk Muhammad Ya itu di Bukhari 3.1.1.8 Coba Gue tabrak aja Bu ya Gue tabrak ya Halo Iya ya Gue tabrak ya Kita lihat di Bukhari ya Sudah keluar Belum keluar Kalau kita lihat di Bukhari 3.1.1.8 Dinyatakan begini Belum muter Lama ini Belum Nah ini dia Nah ini ya Wahai Rasulullah Bagaimana Bagaimana caranya Kamu bersolawat Kepada Baginda Baginda itu siapa Ya dia sendiri Maka Rasulullah Bersabda Ucapkanlah Allahumma Salli Allahumma Nah Yang artinya gini Ya Allah Berilah sholawat Kepada Muhammad Istri-istrinya Dan anak keturunannya Padahal lapunya Sebagaimana engkau Telah memberi sholawat Kepada keluarga Ibrahim Ya Dan berilah Barakah Kepada Muhammad Istri-istrinya Dan anak keturunannya Sebagaimana engkau Telah memberi Barakah Kepada keluarga Ibrahim Ya Jadi sholawat Jadi sholawatnya Dikatakan apa Berkah Ya Sholawat Padahal sholat Ya Jadi ceritanya Mungkin Barangkali dulu Allah juga Sholatnya Kepada si Ibrahim Sekarang Ibrahim Maksudnya Sholatnya Ke Muhammad Barangkali Seperti itu Ya Bu Ya Mungkin Ya Kita lihat lagi Yang satu lagi Ya Ini 3.1.1.9 Udah belum Udah ya Oke nih Nah Nah Wahai Rasulullah Bagaimana caranya Kami bersolawat Kepada tuan-tuan Kalangan ahli baik Ya Sementara Allah Terlalu mengajarin kami Bagaimana cara Menyampaikan salam Kepada kalian Ya Maka beliau bersabda Ucapkanlah Allahumma shalih Gini-gini Nah Artinya ini Ya Allah Berilah sholawat Kepada Muhammad Dan kepada Kewarga Muhammad Sebagaimana Engkau telah Memberi sholawat Kepada Ibrahim Dan kepada Kewarga Ibrahim Ya Artinya apa Dulunya berarti Si Allah itu sholat Kepada Ibrahim Benar ya Logis dong Sekarang Allah sholatnya Kepada Muhammad Dan keluarganya Dulunya sholatnya Kepada Ibrahim Dia nyontek itu Allahnya Allahnya Gadi Tuhan Dulu dia berdoanya Ke Abraham Sekarang dia berdoanya Kepada Muhammad Iya Sekarang ngambek sama Ibrahim Ngambek sama Ibrahim Lainnya pindah Kemong Kok Allah jadi ngambek ya Ngambek juga ya Iya Iya memang Jadi ngambek dia Kesannya Kesannya ngambek Padahal sebenarnya Bukan ngambek lah Jangan dibilang ngambek ya Nah kita bisa temukan itu Banyak sekali Hadis di bukhari aja ya Di bukhari saja Kita bisa temukan banyak Ya Apalagi kalau kita cari Kalau di Dari Mi Atau di Mi Situ Wow banyak sekali Ya Ini kalau di total Total Wah Sangat-sangat banyak Oke Ini gak usah kita Ini aja biarin lah Ya Yang bukhari aja udah cukup Ya Iya betul teman-teman Ada yang mau ditambahin Sebelum saya sharingkan Nih Lihat sesuatu saya nih Jadi Mereka mengatakan Allah Salawat untuk Nabi Muhammad Warnia Allah memuji-muji Muhammad Jadi Muhammad ini adalah pusat Dari alam semesta Kita lihat nih Apa kata ulama mereka Di dalam hadis At-Tirmizi Adalah keharusan Atau wajib Untuk mengirimkan Doa atau salawat Kepada Nabi Setiap kali Seseorang mendengar Namanya yang diberkati Nabi berkata Semoga orang itu Dihinakan ketika Nama saya Disebutkan dihadapannya Tapi tidak mengirim Doa kepada saya Jika nama Nabi Disebut berulang-ulang Dalam suatu pertemuan Atau perkumpulan Maka harus salawat Satu kali saja Dan akan Membebaskan orang itu Dari kewajipannya Tapi tetap Diajurkan untuk Mengucapkan doa Setiap kali Nama Nabi disebutkan Ulama mengatakan Bahwa Rasulullah Itu akan membalas salam Bagi mereka yang hadir Di kuburnya Dan mereka yang jauh Perbedahannya Ini berdoa untuk orang mati Ya mereka ya Perbedahannya Hanyalah bahwa Rasulullah Mendengar orang yang Membacakan salawat Di hadapannya Jadi mereka mengatakan Muhammad ini masih ada Di kuburan teman-teman Nah Yesus sudah di surga ya Kalau Muhammad masih ada Di kuburan Sedangkan salawat yang dibacakan Dari jauh Disampaikan kepadanya Nah Muhammad ini Pernah berkata Gini Allah memiliki Malekat yang berkeliling Di bumi untuk menyampaikan Salam dari umatku Ini ada di dalam Sunan Anasai Dalam hadis mereka Nah Gue timpa lagi nih Ya Oke gue timpa lagi Kita kembali ke hadis ya Kita lihat nih Ini yang akan Bikin Orang makin stres ya Kita lihat Dari ini 94 ya Coba kita baca Baik-baik Sekarang lagi muter Tunggu ya Nah Mudah-mudahan Sinyal bagus Nah dikatakan begini Tiada satu hari pun terlewati Kecuali turun seribu malekat Sehingga mengelilingi makam nabi Mereka mengepakkan sayapnya Dan bersalawat kepada nabi Jadi tiap hari ada seribu malekat Yang turun dan mengepakkan sayapnya Dan malekat itu berdoa kepada nabi Waduh 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 Parah 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 Sampai apabila sore hari tiba Mereka naik ke atas langit Dan turunlah malekat semisal Dan melakukan perbuatan semisal yang tadi Hingga apabila bumi terbelah Beliau keluar Diiringi oleh 70 ribu malekat Wah Dayang-dayangnya 70 ribu bok Banyak ya Ini malekat opo Yang banyak begini Makanya ini ya Ini Yang apa Cumi-cumiin mereka Nah kita lihat lagi yang ini Yang didarimi 291 Ini juga Lucu deh Lihat ya Nah ini Keutamaan seorang yang berimu dari alibadah Bagaikan keutamanku atas Orang-orang yang paling rendah Ya Kemudian baca ayat ini Surah Al-Fatir 8 Sesungguhnya Allah para malekat Menuduk langit dan bumi Serta ikan di lautan Selalu bersalawat Ya Jadi Allah juga ikut-ikutan Salawat juga Salat juga Kepada semua orang Orang yang mengajarkan kebaikan Pada manusia Ya Jadi sebenarnya Yang tinggi itu manusia Apa Allah nya ya Gue bingung jadinya nih Makin bingung gue Ini siapa yang tinggi sebenarnya Allah berdoanya Kepada manusia Iya Aneh kan Aneh Ajaran aneh ini Makin kita pelajarin Kita malah makin aneh Ya Itu Makin hari makin aneh Yang paling aneh Malekat kerjaannya Di kuburannya si Nabi Seribu Seribu ekor sehari Seribu ekor sehari Malekat turun Aduh Aduh Iya Nah Mereka suka aja Di Nina Bobo ini ya Ya emang begitu Nah ini nih Ulamanya mengatakan begini nih Disarankan untuk selalu mengirimkan doa kepada Muhammad Setiap saat yang memungkinkan Para ulama menyatakan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang diajurkan secara khusus Misalnya nih kalian harus berdoa untuk Muhammad pada siang dan malam di hari Jumat Juga pada hari Sabtu, Minggu, dan Kamis Karena ini adalah apa yang ditemukan dalam riwayat yang berbeda-beda Di pagi hari dan sore hari Saat memasuki masjid dan saat keluar masjid Saat mengunjungi makam Mengulianya di Medina Di Bukit Safa dan Marwah Saat menyampaikan kutbah Jumat dan kutbah lainnya Setelah azan didengar Setiap kali azan didengar Kamu tuh harus berdoa untuk Nabimu Ketika ikramah diberikan Di awal, di tengah, dan akhir doa Jadi Mereka tuh selalu berdoa untuk Nabinya Ketika di awal doa, di tengah doa, dan di akhir doa Kemudian setelah doa kunut Setelah menyelesaikan talbiya Saat bertemu dan berpisah Dengan orang nih Ketemu orang Doain dulu Nabinya berpisah Ada orang mertamu gitu ya Mau pisah Doain dulu Nabinya Selama wudhu Doain Nabinya Ketika melupakan sesuatu Nah kalau kamu lupa Doain Nabimu Ya bukannya dicari Doain Nabimu Lu kalau lupa kunci Kunci taruh di mana Lalu doain aja Nabimu Ketika memberi nasihat Dan menyebarkan ilmu Ketika mulai membaca Sebuah riwayat Nabi Dan pada saat menyelesaikannya Saat menulis pertanyaan Atau memberikan fatwa Untuk setiap penulis Siswa guru pengkotbah Orang ingin menikah Orang yang akan menikah Dan orang yang akan Menikahkan orang lain Juga harus mendoakan Sini Muhammad Terus kemudian Kalau kamu nulis surat Dan nulis pesan Ini nih Kalau kamu lagi WA Nulis teks Nulis pesan Doain dulu Nabimu Dan pada kesempatan Masalah sepenting apapun Yang tidak boleh Kamu mendoakan Nabimu Adalah selama berhubungan seksual Atau saat buang air kecil Gue tanya Ada gak orang berhubungan seksual Sampai-sampai berdoa Yang gue tau sih Pas mau keluarnya aja bu Pas mau keluar Ada doanya itu Tapi panjang Panjang doanya Keburu selesai Susah pipis Ada gak sih orang pipis Sambil berdoa Ada juga ya Sebenernya kalau menurut gue ya Kalau di laki ketakutan Bener gak Ada hantu atau ada apa-apa Pipis Pipis mau beol Ya kan Bisa aja dia doa Aduh aneh-aneh aja Ini ajaran Nah ini yang lain-lain sih Basically sama sih Nah ini nih Di dalam Alkitab kita Teman-teman Saya kasih tau anda ya Kita itu tidak berdoa Untuk para nabi Tapi nabi itu berdoa Untuk kita Betul apa gak Contohnya Kejadian 20 Ayat 6-7 Ya Ketika si Sarah itu Mau diambil sama Abi Melek Ya kemudian Abi Melek itu Didatangi dalam mimpi Ya Ya aku tau bahwa Kamu melakukan ini Dengan hati nurani Yang bersih Kata Tuhan Dan karena itu Aku mencegah kamu Berbuat dosa terhadap aku Itulah sebabnya Aku tidak membiarkan Kamu menyentuhnya Sekarang Kembalikan istri pria itu Karena dia adalah seorang nabi Dia akan berdoa Untukmu Dan kamu akan hidup Ya Nabi itu adalah Perantara antara Tuhan Dan manusia Nabi itu adalah Orang yang berdiri Di celah Ya In the gap Antara Tuhan dan manusia Dan menjadi jurubicaranya Tuhan Kemudian contohnya Dibilangan 21 4 sampai 7 Mereka meminta kepada Musa Dan berkata Kami berdosa Ketika kami berbicara Menantang Tuhan Dan melawan kamu Berdoalah agar Tuhan Mengambil ular-ular itu Dari kita Jadi Musa berdoa Untuk orang-orang itu Ini Musa bukan Didoain Sampai sekarang Orang-orang itu Ada yang doain Musa Betul gak Jeremia 42 Ayat 2 Ya mereka berkata Kepada Nabi Jeremia Biarlah kiranya Permohonan kami Sampai di hadapanmu Berdoalah untuk kami Kepada Tuhan Alamu Ya 1 Samuel 12 Ayat 18 Sampai 19 Ya ketika mereka Meminta Raja Ya Tuhan marah Kemudian Orang-orang seluruh bangsa Itu berkata Kepada Samuel Berdoalah untuk Ambabamu ini Kepada Tuhan Alamu Supaya jangan kami mati Yesus apalagi Pernah gak Yesus berkata Bersolawatlah kamu Untuk aku Pernah Yesus Meminta doa Gak pernah Bu Yesus gak pernah Meminta pengikutnya Untuk berdoa baginya Tapi dia yang berdoa Bagi kita Karena dia mediator Dia pengantara Dan dia imam besar kita Yesus bersyafat Bagi kita Ya Jadi si Tere Pardede Yang bertanya Kalau Yesus Tuhan Kenapa dia berdoa Dia berdoa kepada Bapaknya Lebih parah Lu sekarang Masuk jadi uclim Tiap hari lu doain Si Nabimu Ya Pak Benny Pak Benny Kirim ini video Pak Benny Ada aku udah Ini adalah salah satu Iya ini adalah salah satu contoh Bagaimana Muhammad itu Membuat diri setara Dengan Tuhan Di dalam Quran Tadi surat 33 ayat 56 Ya Setara harafiyah Itu warnanya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Itu terus menerus menghujani Nabi dengan doa Ya Kata Yusaluna Ini akar kata salah Dalam bentuk tunggal Dan salawat Bentuknya jama' Ya Salat itu berdoa Atau beribadah Ya Oleh karena itu Terjemahan yang jujur Dari Quran surat al-azab Elimanam Ini melibatkan Allah Dalam tindakan yang sama Itu sholat Dan sholat ini bukan doa biasa Ya Tapi melibatkan gerakan-gerakan khusus Seperti berdiri Sujud Ruku dan sebagainya Itu salah Ya Dan ini Sangat merusak Teologi dunia Islam Nah pertanyaan sederhana kami Kepada umat muslim Indonesia Adalah kepada siapa Allah mau berdoa Apakah dia berdoa Kepada dirinya sendiri Atau ada Tuhan diatasnya Dia sembah tadi Dikatakan Allah memuji-muji Tuhan Betul Gagasan tentang Tuhan berdoa Ini gak masuk akal Sebenarnya kita tahu Dari Quran bahwa Allah tidak hanya berdoa Untuk Muhammad Tapi juga berdoa Untuk semua muslim yang beriman Nih teman-teman Allah itu berdoa Untuk muslim Lihat nih Tadi yang dikutip Surah 2 ayat 157 Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan Doa-doa Salawatun dari Tuhan Dan rahmatun Rahmatun Jadi Awalnya itu bukan hanya berdoa Untuk Muhammad Tapi juga untuk semua orang-orang muslim Ya Nah ini surat al-asab Ayat 43 sebelumnya Dialah yang mendoakan kamu Dan para malaikatnya juga Agar dia mengeluarkan kamu Dari kegelapan kepada cahaya yang terang Dia maha penyayang kepada orang-orang Jadi Allah ini mendoakan Siapa? Allah itu Yusali Mendoakan muslim Ini usulah 3343 Jadi Allah dan para malaikatnya itu Berdoa untuk Nabi Muhammad Dan untuk semua orang muslim Nah ini sekarang kita lihat nih Ini buku yang terkenal Namanya Riyad As-Salihin Atau The Midas of the Righteous Ya Ini adalah kompilasi hadis-hadis kumpulan Para hadis Dari seorang ulama terkenal Al-Nawawi Ya Dari Damaskus Ya di dalam buku ini Halamat 241 Bab keutamaan ilmu Tadi yang kita lihat nih tadi Ya Yang sudah dikutip oleh Sahap mengugat Ya Bahkan penduduk langit Dan bumi Allah dan para malaikatnya Penduduk langit dan bumi semut Di bebatuan ikan-ikan Berdoa Ya Untuk meminta berkah Bagi mereka yang mengajarkan Orang-orang yang baik Wah berarti nih Sekarang semut-semut ini berdoa lagi Berdoa untuk Soviatul nih Ya Kemudian Muhammad juga berdoa Rasanya semut-semutnya Allah dan para malaikatnya Semut di lubangnya Bahkan ikan Mengucapkan sholat Ya Ini tadi sudah kita kutip Ya Nah ini tadi Ya Yang tadi dikutip juga Sahap mengugat Ketika orang Israel Bertanya kepada Musa Apakah Tuhanmu berdoa Tuhan berkata kepada Musa Hai Musa Mereka bertanya kepadamu Apakah Tuhanmu berdoa Katakanlah Ya aku berdoa Dan malaikat-malaikat Aku juga berdoa Untuk para nabi Dan rasulah suku Kemudian Allah menurunkan Surah 33 Ayat 56 ini ya Allah dan malaikatnya Berdoa untuk nabi Muhammad Ya Ini tadi yang sudah dibacakan Ya Sama dengan yang Sang pengugat Ya Ini tadi Dalam sirah Al-Halabiyah Juga karya Ibnu Hisham Israq Mi'raj Tadi sudah dijelaskan Ketika Muhammad itu Israq Mi'raj Naik ke langit ke tujuh Katanya Ya Jibril berkata Shhh Katanya gitu Allah lagi sholat Jangan diganggu Katanya gitu Muhammad berkata Allah sholat Apa yang dia katakan Wahai Jibril Apakah Tuhanmu sholat Dia berkata Ho-ho Apa yang dia katakan Mulia kudus Mulia kudus Tuhan para malaikat Dan para roh Belas kasih Ialah mengalahkan Murkaku Ya dari sebuah kudus Ya Sabakat Rahmat Tiga Tiga Ya Amin Oh amin Oh amin Jadi apakah Allah Berdoa dalam Islam Ya itu jelas Dari Al-Quran Dan hadis Dan sumber-sumber Islam Lainnya Bahkan mereka Memberitahu Anda Apa yang Allah Katakan dalam doanya Ya kan Ya kata salah Ini tadi semua Digunakan itu Artinya sholat Penyembahan Dan ini melibatkan Gerakan-gerakan khusus Ya Atau mereka berdiri Mereka sujud Ya Ini nanti video yang ini Akan saya upload tersendiri Ya Anda juga bisa download videonya Jadi Allah Allah kok lebih Lebih rendah ya Daripada Si Baginda Iya Nah Kalau dikatakan Tadi Allah itu Ketika mengucapkan sholawat Untuk Muhammad Allah itu memuji-muji Muhammad Ini bertentangan Dengan ayat-ayat Quran Karena ayat Quran Mengatakan Segala pujian Hanya milik Allah Quran surah 4 Ayat 1 Apa yang ada di langit Apa yang ada di bumi Senantiasa bertasbih kepada Allah Miliknya lah Segala semua kerajaan Dan baginya pula Segala pujian Dan dia maha kuasa Atas segala sesuatu Quran surah 1 Ayat 2-5 Segala puji bagi Allah Jadi kontradiksi Seharusnya tidak ada yang terpuji Kecuali Tuhan Yang Muhammad itu Hanya Allah Allah itu cuma Nama Wujudnya adalah Muhammad Allah dan Muhammad Itu Esa 3 in 1 Nah Tapi Muhammad itu Telah mengangkat dirinya Sebagai Tuhan Bahkan Anda tahu ya Ada ratusan ayat Di dalam Quran Yang mengatakan Taatilah Allah Dan taatilah Rasul Dan hormatilah Allah Dan hormatilah Rasul Allah dan Rasul Ini satu Selalu bergandengan tangan Tidak bisa dipisah Ceraikan Setara Setara Itu surah Anissa Itu surah Anissa Ya ini Taat kepada Muhammad Sama dengan taat kepada Allah Ini ada banyak sekali Ini loh ayat-ayatnya Semua Surah 4 Ayat 80 Surah 5 Ayat 92 Ini semua dicatat nih Gak usah dicatat ya Ini videonya Saya kasih sama Anda Taat kepada Allah Sama dengan Taat kepada Rasul Mendurhaka kepada Rasul Sama dengan kamu Mendurhaka kepada Allah Jadi Allah dan Muhammad Itu satu Tak bisa dipisah Ceraikan Berarti si Muhammad Adalah Allah Iya Bahkan mesti mengatakan Semua yang dikatakan Muhammad itu Perkataan Allah Iya apa enggak Mendur Muhammad Gitu lah Mendur Allah Begitu banyak ayat Dalam Quran Yang menyatakan Bahwa mentaati Muhammad Sama dengan mentaati Allah Jadi dari Muhammad Membuka matanya Di pagi hari Sampai kehidupan Seksnya setiap kali Dia pergi ke toilet Sampai dia menutup Matanya adalah Tindakan Allah yang sama Yang harus ditiru oleh Semua orang Muslim Mereka menyebutnya Sunnah Rasul Ini bukan saya yang Mengatakan ini Ini ulama mereka sendiri Yang mengatakannya Semua tindak Tanduk Muhammad itu Sama cerminan Daripada Allah Bahkan Muhammad ini Bisa lebih pening Daripada Allah Muhammad itu bisa Menyelah orang Ketika sholat teman-teman Ini lihat nih Dari Abu Hurairah Rasulullah itu menemui Ubay bin Kab Ubay ini salah satu Orang yang penting Dan dia berkata Wahai Ubay Saat itu Ubay itu sedang sholat Sedang berdoa Sedang sholat teman-teman Ia hanya menoleh Tapi tidak menjawab Panggilan Nabi Ubay melanjutkan sholatnya Dan menyegerakannya Jadi cepat-cepat gitu sholatnya Setelah itu Dia pergi menemui Muhammad Assalamualaika ya Rasulullah Katanya Sapa Ubay Rasulullah berkata Hai Ubay Apa yang menghalangimu Untuk menjawab panggilanku Saat aku tadi memanggilmu Wahai Rasulullah Tadi aku sedang sholat Jawab Ubay Lalu Muhammad berkata Tidakkah engkau mendapati Sesuatu yang diwahyukan Kepada aku Penuhilah seruan Allah Dan seruan Rasul Apabila Rasul Menyeru kamu Kepada suatu yang Memberi kehidupan kepada kamu Quran Surah Al-Anfal Ayat 24 Jadi kalau Rasul itu Lagi ngomong Lagi manggil Sekalipun kamu sholat Kepada Allah Tetap harus Ngikuti panggilan Karena Allah dan Rasul itu satu Ngerti ya Iya kata Ubay Aku telah mengetahuinya Aku tidak akan mengulanginya lagi Insya Allah Jawab Ubay Ya Ubay ini salah satu yang penting ya Karena Imam Al-Bukhari Di dalam kitab Sohihnya Mengatakan Muhammad berkata Pelajarilah Al-Quran Dari empat orang Abdullah bin Mas'ud Ubay bin Qab Mu'adz bin Jabal Dan Salim Ma'ula Abi Huzaifa Dulu kita gak ngerti kayak beginian teman-teman Sekarang terbongkar habis Islam itu segera habis Karena itu mereka mentargetkan Apologi-apologi Kristen itu untuk dibungkam Kenapa? Karena yang seperti ini Ini sekarang kita bongkar Dan kita ungkapkan Ngerti ya teman-teman ya Dan disini dikatakan Sholat itu sebenarnya Dan segala pujian itu hanya kepada Allah Ya Ini Segala kemuliaan Segala pujian syukur itu cuma bagi Allah Ya Nah ini nanti Anda bisa download Ya Anda bisa download videonya Nah ini tadi arti kata salah ya Tadi dikatakan Abu Al-Aliyah Dikatakan memuji-muji Ya Nah sekarang kita lihat lagi Perintah untuk memberikan doa kepada Muhammad Ini dalam hadis saya Abu Qori Jadi Para semua orang musim itu wajib Berdoa untuk Muhammad teman-teman Ya Doa Allah itu terdiri Memuji-muji hambanya Seperti Muhammad Di hadapan para malaikat di surga Jadi para muslim pun harus wajib Berdoa Untuk Muhammad Ya Ya Nah ini nanti Anda lihat Ya Anda download video saya Ya Anda lihat ini semua perbedaan-perbedaannya Ya Ada lagi yang mau ditambahkan Bentar aku kasih yang ini deh Yang bahasa Inggris Tadi kesimpulan Allah itu Allah adalah Muhammad Bikinan saja Ya Kayak begini ya Salam Al-Kili Salam Al-Kili bilang Ali biasa mengajarkan Kepada kami Doa kepada Nabi Ya Sebagai berikut Ya Allah Dia yang membetalkan Hamparan datar Dan menciptakan langit Limpahkanlah Doa-doamu yang mulia Berkatmu yang semakin meningkat Dan kasih sayang Kelembutanmu Kepada Muhammad Jadi Allahnya jelas Berdoa Ya Ali juga mengatakan Tentang sholat Pada Nabi Dalam ayat Allah dan malaikat-malaikatnya Berdoa pada Nabi Surah 33 ayat 56 Atas pelayanan Dari ketaatan Tuhanku Doa-doa Allah Yang baik Dan penyayang Malaikat yang dekat Yang benar Syuhada Syuhada Salihun Ya Dan apapun yang memuliakan Engkau Ya Ya Semesta alam Bersertanya Muhammad Ibnu Abdullah Jadi setara Wow Allah berdoa Iya Jadi Allah Cepatnya berdoa Ya Nah Coba kita lihat Yang ini satu ya Oke 1526 Ya kita lihat ini satu Muter-muter 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 Ya Lagi muter Muter Gue rasa Ketahun kita lagi live Di blog kali ya Ini dia Nah Rasulullah bersabda Sesungguhnya hari kalian Yang paling utama Adalah hari Jumat Jumat ya Jadi sholat Jumat ya Padanya Adam Diciptakan Padanya Dia diberiru Dan padanya Terjadi Asadakah Ya Yang suara keras Yang menyebabkan Orang-orang pingsan Jadi Adam Pingsan ya Iya Pernah pingsan dia Maka Perbanyaklah Bersolawat Kepadaku Pada hari Ya ini kata Nabi anda sendiri Sesungguhnya Selawat kalian Akan diperlihatkan Kepadaku Seorang laki-laki Lalu bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana Selawat kami Diperlihatkan Kepadamu Sementara anda Telah meninggal Beliau bersabda Sesungguhnya Allah telah Mengharamkan Atas tanah Untuk memakan Jasad Para nabi Benar Mereka percaya Para nabinya Nabi itu Ternyata ketika Muhammad mati Busuk Tiga hari Saya ucapkan Terima kasih Telah menonton Video ini Sampai habis Dukung terus Channel hati yang gembira Dengan cara Like, komen, dan subscribe Tuhan Yesus Kristus Memberkati Kita Semua Amin Terima kasih